Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Aku buat puding sutra coklat Ini buatnya sangat mudah banget Enak banget Nyoklat banget Dan anak-anak pasti suka banget dengan puding ini Mau tau gimana cara membuatnya Dan bahannya apa saja Saksikan terus ya video aku ini Sampai dengan selesai Siapkan wadah Kemudian masukkan 2 sendok makan tepung maizena Larutkan dengan air Sebanyak 100 ml Sudah larut Kita sisikan terlebih dahulu Selanjutnya Siapkan wadah lebih besar Kemudian masukkan 1 bungkus nutrijel coklat Tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk Dan disini aku tuangkan dengan air Disini aku menyiapkan air sebanyak 1600 ml Untuk menuangkan airnya sebagian saja ya Sisa airnya sisikan terlebih dahulu Dan ini kita aduk menggunakan whisk Hingga tercampur merata Agar hasilnya lebih halus Dan juga lebih cepat Disini kita saring Membuat puding sutra ini Adonannya harus benar-benar halus ya Tidak ada yang menggerindil Tambahkan 5 saset susu kental manis coklat Tambahkan 5 saset susu kental manis coklat Tambahkan 2 saset susu kental manis coklat Untuk memasukkan gulanya tidak kerikot Mohon maaf Disini aku pakai 15 sendok makan gula pasir ya Lalu aduk Karena wadahnya kecil Jadi disini aku pindahkan ke wadah yang lebih besar Tuangkan sisa air dari 1600 ml tadi Kita aduk ya Jangan dulu dihidupkan api kompornya Airnya sudah masuk semua Kemudian kita masak Menggunakan api sedang saja Dan aduk terus ya Agar tidak ada yang menggumpal Dari adonannya Jika sudah mau mendidih Kita akan masukkan tepung maizena Yang sudah kita larutkan dengan air tadi Jangan sampai menunggu mendidih ya Nah ini Tepung maizena yang sudah kita larutkan tadi Kita aduk terlebih dahulu Agar tercampur merata ya Jika sudah Kemudian kita masukkan ke dalam adonannya Dan kita aduk Sampai benar-benar mendidih Sudah mendidih Matikan api kompornya Dan tetap kita aduk terlebih dahulu ya Sampai uap panasnya hilang Selanjutnya kita akan tuangkan ke dalam cup Di sini aku menggunakan cup Ukuran 100 ml Dan untuk menuangkannya Di sini menggunakan saringan ya Agar benar-benar adonannya halus mulus Sampai uap panasnya Terima kasih Nah ini sudah Kita tunggu sampai benar-benar set Ini pudingnya sudah benar-benar set Dan sudah aku masukkan ke dalam kulkas sebelumnya Agar lebih segar dan lebih enak ya Rasanya Nah ini kita lihat Ini benar-benar silky banget Atau sutra banget ya Terlihat lembut banget Dari teksturnya saja Dari teksturnya Sangat menggoda banget ini ya Nyoklat banget Ini akan aku cuci Terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Ini nyoklat banget Lembut banget Pas dimakan Pecah banget di mulut ini ya Gimana? Mudah banget kan Cara membuatnya Silahkan dicobain di rumah Dan semoga bermanfaat ya video aku ini Terima kasih sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video aku ini Terima kasih sudah menonton video aku ini